Hai, balik lagi dengan saya, Logan Uwe Saputres Junior. Di episode Draw Anything kali ini, saya ngegambar ikan cupang. Idenya muncul gara-gara teringat dulu waktu masih SD, pernah beli ikan cupang dari paman yang jualan di depan sekolah. Sembari kalian melihat proses pembuatan gambar, saya mau ngomongin soal buku keren dari Edgar Carrot yang berjudul The Seventh Good Year. Sebelum membaca buku ini, saya sudah cukup sering membaca cerpen-cerpen Edgar Carrot. Cerpen Carrot itu terkenal sangat pendek, lucu, dan tentunya mempunyai olok-olok jenaka tentang hal-hal yang berbau politik, serta hal-hal lain yang mengenai perang. Carrot ini adalah keturunan Yahudi yang bersih keras gak mau pindah dari Israel. Ia hidup di daerah konflik, namun pandangannya tentang itu tergolong unik. Ia sangat kritis terhadap pemerintah, terhadap perang, karena baginya perdamaian melampaui batas agama, bangsa, dan negara. Di dalam bukunya ini, Carrot bercerita tentang pengalaman hidupnya selama tujuh tahun. Hal ini dimulai ketika anaknya Lev lahir. Ia menulis cerita-ceritanya dengan sangat lucu, seperti memperolok dirinya sendiri. Bahkan ia bisa membuat hal-hal yang menyedihkan atau semacam bencana mengerikan menjadi sesuatu yang santai serta lucu. Salah satu contohnya, seperti saat istrinya ingin melahirkan anak pertama mereka di sebuah rumah sakit. Kebetulan saat itu, berbarengan dengan korban peledakan bom teroris. Carrot tanpa sengaja berjumpa dengan seorang wartawan yang mengira ia juga korban peledakan bom tadi. Saat Carrot menjelaskan bahwa ia mengantar istrinya melahirkan, wartawan tadi malah kecewa. Wartawan tadi berharap kalau seorang penulis menjadi korban peledakan, mungkin komentar penulis akan terdengar orisinal dan memiliki visi. Sebab wartawan tadi berturus terang bahwa ia sudah bosan mendengar komentar yang hampir sama setiap kali ia mewawancarai korban. Tulisan Carrot tak pernah menjemukan. Ia sangat piawai bercerita apapun itu dengan sudut pandang yang lucu. Terbukti saat membaca buku ini, saya nggak bisa berhenti hingga halaman terakhir, dan tentunya juga terhibur karena lucu. Dalam buku ini juga, Carrot bercerita tentang ketakutannya pada sejarah kelam orang Yahudi. Apalagi saat ia berjumpa atau berkunjung ke Jerman. Luka masa silam membuat ia terkadang paranoid terhadap orang Jerman. Ia selalu merasa tidak aman, walau sebenarnya tidak ada yang benar-benar mengancamnya. Carrot juga pernah diundang ke Indonesia, tepatnya di Bali, dalam sebuah festival menulis. Ia bercerita bahwa untuk mendapatkan visa sangat sulit, dan ayahnya melarang ia pergi ke sana karena menurut ayahnya mayoritas di sana itu adalah orang Islam. Orang Islam yang tidak suka dengan Israel dan antisemit. Namun Carrot bersih keras sambil bilang bahwa di Bali mayoritas orang beragama Hindu. Selain itu, Carrot juga bercerita tentang adik perempuannya yang sangat taat, serta ayahnya yang sekarat. Ia bercerita tentang kemalangan yang menimpanya, tapi tetap saja dengan gayanya yang lucu. Pernah suatu ketika seorang teman memberitahunya bahwa tempat tinggalnya merupakan daerah yang akan dijatuhi rudal. Karena itu, ia akhirnya bermalasan memperbaiki genteng yang bocor dengan alasan hanya akan menjadi pekerjaan yang sia-sia belaka. Namun istrinya tidak mau kalah dengan alasan itu, maka istrinya juga tidak ingin mencuci piring atas alasan yang serupa. Dalam buku ini, Carrot juga menceritakan usahanya memberikan contoh-contoh yang baik kepada anaknya. Sebab menjelaskan sesuatu pada anak-anak tidaklah mudah apalagi di tengah konflik yang berkecimuk. Membaca buku ini seperti belajar melihat diri sendiri dan menilai hal-hal yang sering kita keluhkan dalam hidup. Padahal, banyak hidup yang jauh lebih mengerikan daripada hidup kita. Dan hebatnya, beberapa dari orang dengan berhasil melewatinya tanpa banyak mengeluh. Mungkin ini pentingnya mentertawakan hidup kita sendiri, seperti yang dilakukan oleh Carrot. Ternyata alasan kita terdampar di muka bumi ini bukan untuk bersedih hingga kematian menjemput, tapi untuk bahagia dan alih-alih bermanfaat untuk orang lain. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya untuk mendapatkan update video terbaru. Jika kalian punya kritik dan saran, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Bingo! Terima kasih telah menonton.